Intro Luar biasa, inilah perjalanan cinta UAS dengan Fatima Azhara hingga akhirnya menikah Dai Kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS akhirnya resmi menikah dengan Fatima Azhara Salim Barabut Pernikahan ini digelar pada Rabu 28 April 2021 di kediaman pengantik perempuan di Jombang, Jawa Timur Sore hari pukul 16.00 WIB Pada kesempatan itu Ustadz Hasan yang juga pimpinan pesantren Tahfiz Quran Al-Muqad Dasah Ponorogo Yang merupakan tempat belajar Fatima sebelum didikahi UAS menjelaskan latar belakang pertemuan kedua mempelai ini Saat itu UAS menyampaikan takziah meninggalnya anak saya lewat WA lalu obrolan berlanjut soal pernikahan UAS minta tolong agar dicarikan jodoh Hafizah atau penghafal Al-Quran, ujar Ustadz Hasan UAS berkeinginan menikahi seorang Hafizah karena sedang merintis pesantren Tahfiz Quran Insya Allah ini pasangan yang baik yang siap berdakwah meninggikan kalimatullah kata Ustadz Hasan Pernikahan UAS dengan Fatimah maju dari jadwal semula yang rencananya akan digelar usai lebaran Idul Fitri bulan depan Tak banyak yang hadir di acara akad pernikahan tersebut Acara digelar dengan sangat sederhana dihadiri oleh pimpinan pondok modern kontor Dan ketua-ketua lembaga di jajaran pondok modern kontor Selain itu hadir pula beberapa undangan dari keluarga Fatimah Di mana salah satu utusan keluarga menyampaikan hutbah pernikahan Pernikahan ini dilaksanakan di bulan yang penuh berkah Bulan mulia bertepatan dengan malam Nuzulul Quran Insya Allah akan menghadirkan keberkahan buat mempelai berdua dan kita semua Kata Qai Haji Hasan Abdullah Sahal saat menyampaikan nasihat pernikahan Qai Hasan menyampaikan nasihat kepada kedua mempelai Agar membangun rumah tangga atas dasar pondasi ketakwaan Fatimah Azhara Salim Barabud adalah putri Salim Soleh Barabud Warga Purum Kepu Permai di desa Kepu Kembeng, Kecamatan Petrongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Fatimah adalah gadis kelahiran Jombang pada tanggal 1 Oktober 2001 Atau berusia 19 tahun Saat ini Fatimah tercatat sebagai santri di pondok modern terussalam gontor putri Jawa Timur Dari pengamatan surya.co.id pada minggu 25 April 2021 Lingkungan rumah calon pengantin putri saat itu kondisi sepi terlihat tertutup Tampak sebuah mobil putih dan sepeda motor terparkir di teras rumah Ketua RW Purum Kepu Permai Pujiono mengatakan Pihak keluarga yang bersangkutan memang belum membuat pemberitahuan secara resmi Terkait rencana pernikahan salah satu warganya bernama Fatimah Azhara Salim Barabud Dengan Ustadz Abdul Somad Batumara Namun Ibunda Fatimah atau yang akrabis sapa Umi sudah pernah berbicara tentang rencana pernikahan putrinya tersebut Saat itu Umi seringkali bercerita dengan ketua RW Seandainya akan menikahkan putrinya saat pandemi Apakah tidak menjadikan masalah bagi warga setempat? Sebab calon suami anaknya nanti adalah salah satu daik kondang Namun kala itu yang bersangkutan tidak menyebutkan nama uas Jadi Umi ibunya Fatimah sudah bercerita terkait rencana pernikahan putrinya dengan daik kondang Tapi dia tidak menyebut namanya Ya sekitar bulan Maret kemarin ungkap Pujiono saat ditemui di kediamannya pada minggu 25 April lalu Pujiono menyebut masyarakat setempat tidak ada masalah jika ada warganya menikah dengan Ustadz Kondang Namun tentunya dia menyarankan agar yang bersangkutan ketika menyelenggarakan pernikahan tetap Dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat Rencananya resepsi pernikahan uas dengan Fatimah akan digelar di salah satu hotel yang berada arah timur dari rumah calon istrinya Saya belum dihubungi sama yang bersangkutan terkait kepastian pernikahan itu Namun informasinya bulan Mei Namun yang jelas memang sudah sejak lama cerita terkait rencana pernikahan putrinya Jelasnya Menurut dia keluarga Fatimah dikenal baik dan sering bersosialisasi bersama warga setempat Apalagi ayah dari Fatimah adalah mantan ketua RW periode pertama dan dikenal humoris dan senang mengobrol dengan tetangga Kalau keluarganya itu baik sering mengobrol sama warga di sini ucap Pujiono Dia menjelaskan keluarga Barabut sudah tinggal di lingkungan perumahan Kepu Permai sekitar tahun 1997 Semang ketahuan dia keluarga Fatimah berasal dari Petirongan dan memiliki usaha di daerah Sumobito Kabupaten Jombang Warga setempat jarang bertemu dengan Fatimah lantaran dia sudah mondok di pondok modern Darussalam Gontor Putri Jawa Timur sejak kecil Kondisi rumah yang bersangkutan memang selalu tertutup Kalau ada orangnya biasanya pintu bagian samping dapur terbuka Terangnya Dan inilah alasan pernikahan Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Zahra dimajukan Pernikahan Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan Fatimah Zahra Salim Barabut yang rencananya digelar bulan depan dimajukan menjadi sore tadi 28 April 2021 Salah satu alasannya untuk menghindari kerumunan di tengah pandemi COVID-19 Kaurukesra atau Modin Desa Kepuk Kembeng Anang Khoirudin mengatakan Akad nikah UAS dengan Fatimah digelar di Desa Pajaran kejamatan Petirongan, Jombang sore tadi sekitar pukul 16.00 Ikrar suci mereka berlangsung cepat karena selesai sekitar pukul 17.00 Akad nikahnya di rumah Pajaran, rumahnya Pak Salim, Salim Soleh Barabut, ayah Fatimah Kan punya dua rumah, kata Anang saat dikonfirmasi wartawan Rabu 28 April 2021 Anang menjelaskan UAS menikahi Fatimah dengan mahar emas 244 gram Terdiri dari 200 gram logam mulia dan 44 gram perhiasan Hanya saja dalam tulisan di buku nikahnya langsung di global 244 gram emas Tidak ada uang tunai, terang anak Pernikahan UAS dengan Fatimah yang diadaftarkan KKUA Petirongan 6 April lalu Sedihannya digelar 17 Mei bulan depan Namun Ustadz berdarah Melayu itu memilih mempercepat akad nikahnya dengan Fatimah Karena sudah viral nasional, nanti kalau ada kerumunan, pandemi semua fans datang Yang dikhawatirkan gitu, membeludak itu jadi dimajukan, ungkap Anang Kepala KUA Petirongan Abdul Gofur membenarkan akad nikah UAS dengan Fatimah digelar sederhana Di ruang tamu rumah Salim Barabut, menurut Gofur jumlah yang hadir sekitar 20 orang saja Tunggu Akad nikah permintaannya kan jam 4 sore, tapi menunggu kedatangan Kiai dari kontor Jam 4.30 baru dimulai Selesai jam 5, tidak ada kendala, akad nikah pakai bahasa Arab, jelasnya Ternyata Fatimah dijodohkan Kiainya untuk menikah dengan UAS Ikatan suci mereka tidak memandang usia Karena ulama berdarah Melayu itu 24 tahun lebih tua dari istrinya Usia Fatimah baru genap 20 tahun pada 1 Oktober nanti Fatimah merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara pasangan Salim Soleh Barabut dan Bibi Kulsum Gadis berparas cantik ini santri hafal Al-Quran Sementara Ustadz Abdul Somad kini berusia 44 tahun Pria kelahiran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 18 Mei 1977 itu Berstatus Duda Anak 1 setelah bercerai dengan Melia Juniarti pada 12 Januari 2021 Ia tercatat sebagai warga desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Riau Pemilik nama Abdul Somad Batubara ini lulusan Universitas Al-Azhar Besir, Dar El-Hadis El-Hasan Ya Kerajaan Maroko Serta Universitas Islam of Durmat Sudak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.